Terima kasih telah menonton Ya, pecatur terkuat saat ini di kategori wanita Ho Yifan Nah, Ho Yifan akhirnya muncul kembali Dia mengikuti turnamen Women's Speed Chess Championship Main Event 2022 Turnamen ini diadakan secara daring atau online Yap, dan kali ini Ho Yifan ditantang oleh Yip Karissa Finalis dari kejuaraan Amerika tahun 2022 Yang dikalahkan oleh Irina Cruz ya di final Nah, kali ini saya akan ajak kalian untuk menyaksikan Inilah mungkin ya alasannya Kenapa Ho Yifan bisa menjadi juara dunia wanita Dan yap, dengan elo rating yang cukup tinggi Kalian bisa menyadari ya Maksudnya, teman-teman bisa tahu nih Kenapa dia masih yang terkuat saat ini Dengan melihat game ini guys Saya sampai nggak bisa berkata-kata Langsung saja kita bahas, tapi sebelum itu Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian nggak ketinggalan berita terupdate Dari dunia percaturan Nah, teman-teman sistem pertandingannya Adalah dengan catur kilat 3 menit plus 1 detik setiap langkahnya Di akun Caskom Ho Yifan memulai dengan langkah E2-E4 dan dijawab E5 Kuda F3 putih, hitam kuda C6 Dan Ho Yifan memainkan pembukaan Rui Lopez Dengan pilihan gajah B5 Yip Karissa menjawab dengan A6 Putih gajah A4, hitam kuda F6 Kemudian putih rokade pendek Yip Karissa gajah kepetak E7 Kemudian putih benteng E1, hitam B5 Gajah B3, hitam D6 Dan ini masih teori ya, teman-teman Sampai langkah ke-7 Kemudian putih menjalankan C3 Hitam rokade pendek, putih H3 Yap Kemudian setelah langkah H3 Hitam menjalankan kuda B8 Nah, sebenarnya ada pilihan manuver lain Selain kuda B8 adalah kuda kepetak A5 Kemudian menjalankan C5 Yap, buat teman-teman yang belum tahu Putih dengan bermain Rui Lopez ini Harus menjaga gajah terangnya Karena ini kekuatannya, teman-teman Yip Karissa pilih kuda B8 Ho Yifan mendobrak dengan D4 Hitam kuda BD7 Putih kuda BD2 Hitam gajah B7 Putih gajah C2 Hitam benteng E8 Manuver ciri khas dari pembukaan Rui Lopez Dimainkan oleh Ho Yifan dengan kuda F1 Yap Tujuannya adalah untuk kuda kepetak G3 Dan masuk dengan kuda F5 Nah, Hitam gak mau Pasif ya, teman-teman Di sini Yip Karissa juga melakukan manuver Dengan gajah F8 Tujuannya adalah untuk G6 dan Membuat gajah Vanketo di petak G7 Ho Yifan melanjutkan idenya dengan kuda G3 Sekaligus menjaga pion M4 Hitam G6 Ho Yifan mendobrak dengan langkah A4 Hitam gajah G7 Gajah kepetak D3 Dijaga C6 Gajah kepetak E3 Hitam H6 17 langkah Tapi secara evolution bar Ini unggul untuk pemain putih Mengapa? Ya, kita bisa lihat bahwa putih Yang memiliki inisiatif serangan Dari tadi ya, teman-teman Dan dengan langkah H6 ini Ho Yifan langsung mengincar pion H6 Dengan menteri D2 Yap Raja kepetak H7 Putih gajah C2 Hitam pion E makan D4 Putih pion C makan D4 Dan C5 Mengaktifkan ancaman Gajah kepetak E4 Ditolak dengan D5 Hitam kuda B6 Langkah ke-21 Nah, langkah ke-22-nya ini menarik, teman-teman Karena di langkah berikutnya Ho Yifan memainkan langkah Gajah D3 Nah, ini agak Kita perlu Sangat dalam ya Menghitung ini apa sih Tujuan dari gajah D3 Ho Yifan Karena Secara evaluasi Setelah kuda makan pion A4 Ini unggul untuk Yip Karissa Nah, ternyata idenya Kita akan lihat beberapa langkah kemudian Ho Yifan fokus untuk menyerang guys Disini dengan A4 Nah, tujuannya adalah Untuk H5 Dan disini Mengincar serangan ke pion G6 Nah, kalau saya duga Jalan gajah D3 ini Untuk mencegah kuda kepetak C4 Nah, untuk sekelas Women Super Grandmaster Seperti Ho Yifan ini Dia nggak peduli Kalau misalkan dia Kasih pion di petak A4 Nah, itu yang harus kita pelajari guys Yang harus kita tiru Kuda A4 Ho Yifan H4 Kemudian hitam Takut Dan dia bertahan dengan H5 Kemudian Ho Yifan gajah kepetak G5 Gajahnya sangat kuat Memberikan pinning Di Menteri D8 Yip Karissa Benteng C8 Nah, lihat evolusi Bar-nya teman-teman Langsung meningkat Dan ini waktunya Untuk sobat pencita catur Menebak Bisakah kalian tebak Langkah Luar biasa Dari seorang Ho Yifan Di langkah berikutnya Saya kasih beberapa detik Dan kalian juga bisa Pause videonya Dan cari langkah terbaiknya Nah, selamat buat kalian Yang bisa menemukan Langkah Super Brilliant Kuda Makan Pion H5 Boom Nah, apa sih tujuan Dari Kuda H5 Karena di langkah berikutnya Yip Karissa Dia memilih gajah Mundur ke petak A8 Nah, dia nggak berani Untuk makan kudanya Ada apa guys Ya, kalau misalkan Hitam makan kuda Di petak H5 Harus dimakan dengan Pion dong Karena kalau pakai kuda Menterinya hilang Maka putih akan memainkan Langkah Discovery Check Dengan gajah D3 Memberikan skak Dan pion E5 Mengancam kuda F6 Nah, kalau misalkan Rajanya mundur ke petak E8 Maka putih akan melanjutkan Dengan pion E Makan kuda Nah, apabila Di sini Benteng makan benteng Kemudian Benteng makan E1 Kemudian gajah makan F6 Maka Ada langkah ajaib Dari Ho Yifan kembali Yaitu dengan Benteng E8 Boom Ya, menteri makan benteng Dan putih akan melanjutkan Dengan gajah F6 Nah, ide berikut dari putih Tidak akan terjegah Dengan menteri H6 Dan menteri H8 Ya, walaupun bisa menteri F8 Tapi checkmate Dengan menteri G5 pun Tidak bisa dihindari oleh Yif Karissa Gila sih ya Luar biasa banget Nah Inilah mengapa Yif Karissa Pilih gajah H8 Apalagi mainnya dengan Waktu 3 menit Dengan tambahan Bonus waktu 1 detik setiap langkahnya ya Sulit untuk menemukan Langkah akurat Yang pasti dia Tidak memilih riskan Karena ini ada Ancaman discovery check Setelah gajah H8 Kira-kira Kalau kalian jadi Pemain putih Apa langkah yang akan Kalian mainkan Untuk menyelesaikan Pertahanan dari hitam Dan membuat hitam menyerah Yes, tepat banget Selamat sekali lagi Buat kalian yang bisa Menemukan langkah berikutnya Yaitu Menteri F4 Boom Menambah tekanan Kuda di petak H5 Mempining kuda di petak F6 Yap Ini ya Kalau misalkan hitam Kuda makan kuda Maka menteri Makan pion F7 Akan kehilangan Menteri di petak D8 Nah, kalau misalkan Makan pakai pion Seperti tadi Jalan ceritanya Asik Jalan ceritanya Nah Apa sih langkah berikutnya Dari Yipka Risa Apakah dia langsung menyerah? Tidak Tapi Yipka Risa Jalan kuda Makan pion B2 Kemudian Ho Yifan Tarik gajah ke petak C2 Hanya 27 langkah Yipka Risa Finalis dari Kejuaraan Catur Amerika Menyerah di tangan Ho Yifan Teman-teman Ya, karena bagi hitam Gimana lagi nih Cara dia bertahan? Tidak mungkin ya Kalau misalkan dia makan Pakai pion Akan terjadi cerita Jalan yang tadi Kalau misalkan kuda Makan kuda Akan terjadi Skak di petak F7 Dan menteri Langsung hilang Nah Teman-teman Inilah kenapa ya Ho Yifan Masih menjadi Yang terkuat Hingga saat ini Tapi Ho Yifan Udah jarang banget Muncul di turnamen Besar wanita ya Teman-teman Dan hebatnya Selain karir Catur yang cukup bagus Dia juga menyendang Gelar pendidikan yang Juga luar biasa Yaitu menyendang Gelar profesor Teman-teman Nah, pemain catur Selain jago main catur Cerdas juga ya Teman-teman Itu poinnya Nah, coba dong Teman-teman Komen dari Permainan Ho Yifan ini Siapa nih Di antara kalian Yang idolanya Ho Yifan Dan mampukah Ho Yifan Mematakan Rekor Judit Polgar Yang Sampai hari ini Menjadi pemain Terkuat di dunia Pemain wanita ya Guys Coba komen Dan jangan lupa Bantu aku dengan Cara like Share Comment Dan subscribe Teman-teman Karena Bantuan kalian Akan sangat berarti Untuk Youtube aku Yap Karena Sebagian essence-nya Essence dari RL Chess Untuk mendukung Sponsorship Turnamen Guys Nah, dukung terus Caturan Indonesia Dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia Jaya Bosku Ho Yifan nih Bos Senggel dong